Oke teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Ayo Sablon Channel yang membahas tentang dunia Sablon Dan sesuai dengan janji gue kemarin Gue akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat raster film Griskel Pokoknya jangan kalian skip cara-cara dari awal sampai akhir supaya kamu gak ada miss Dan kalau memang ada pertanyaan, kalian tinggal tulis di kolom komentar Hal mana yang kalian belum ngerti Dan jangan kemana-mana, setelah yang satu ini gue akan Oke langsung aja, gue udah punya satu gambar Yang udah gue pecah juga Dan bagaimana cara pecah warna untuk film Griskel ini Ada di tutorial gue yang lainnya Kalian cari aja Nanti atau gue sisipkan linknya di deskripsi Oke langsung aja Nanti ini gue langsung mensimpulasikan nanti bagaimana hasil yang kalian cetak di kaos ya Pertama warna grey Ini cukup simple banget Kalian seleksi semua dengan ctrl A Lalu ctrl C Lalu ctrl C Lalu ctrl N Nah setelah timbul Lembaran baru Kalian langsung oke aja Langsung kalian fast tekan Nah seperti ini Kalian langsung ke image Mode Bipmap Langsung Outputnya kalian pilih Ini tetap 300 ya Pakainya half stone screen Oke Nah Frekuensi disini akan Mempengaruhi nanti dot-dot yang Kalian tentuin Semakin frekuensi ini lebih tinggi Dot yang dihasilkan itu akan lebih kecil-kecil Atau lebih detail lagi Ya Disini gue akan mencoba Di frekuensi atau di LPI 50 Angle yang gue pake Gue coba mensimulasikan dari Color CMYK ya Gue coba pake 75 Untuk warna abunya Nah disini Shapenya kalian bisa Pake ellipse, diamond, round Dan disini gue juga Terbiasa Menggunakan round ya Akhirnya gue pilih round aja Lalu audio oke Nah seperti ini Ini LPI 50 Dengan dotnya yang Lumayan agak kecil Tapi untuk kalian semua Yang baru belajar di Film-film raster Kalian boleh Menggunakan LPI LPI yang Lebih rendah ya Atau lebih kecil Misalkan Kalian punya hanya screen Di T61 T61 itu Kalian bisa belajar Sampai di LPI 35 Atau 40 Kalau memang kalian Sudah merasakan Di LPI 30 Meningkat lagi Di 35 Maksimal di 40 Kalau untuk Lebih dari 40 Kalian harus Meningkat lagi Di screennya Bisa di T77 Atau di T90 Atau di 120 Oke lanjut aja Setelah Jadi Kita Bipmap Kita Ctrl A Lagi Lalu kita Ctrl C Kita Pastikan Di Yang awal Kalian sudah Bikin Pecah warnanya Lalu kita Pastikan Disini Oke seperti ini 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 sebenarnya Sudah Ada Titik-titik Dot nya Hanya Masih Dominan Di putihnya Putihnya Belum kita Bikin Bipmap Oke lanjut Lanjut Kita Ke warna Putih Warna Putih Sama Kita Ctrl A Ctrl C Lalu Kita Ctrl N Kita Oke Lalu Kita Paste Nah Seperti Ini Lalu Kita Bisa Langsung Ke Mode Bipmap 300 Tetap Halstun Screen Frequensi Sama Lpi Dan Angle Angle nya Disini Gue Coba Pake 45 Warna Putih Oke Nah Seperti Ini Angle 45 Di Lpi 50 Oke lanjut Sama Metode nya Kayak Tadi Yang Sebelum Sebelumnya Kita Ctrl A Ctrl C Lalu Kita Pastikan Kembali Kesini Nah Ini Untuk Hasil Lpi 50 Tadi Gue Menggunakan Angle Yang Berbeda Antara Gray Dengan White nya Kalian Bisa Lihat Detailnya Seperti Ini Gue Coba Nonaktifkan Gray nya Nah Seperti itu Kalian Bisa Lihat Gray nya Karena Gue Masang Hanya Di 20% Nah Ini White nya Nah Ini Wanda Gray Ya Oke Cukup Disini Aja Tutorial Yang Gue Berikan Kelu Semoga Bermanfaat Dan Kalau Kalian Mau Bertanya Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Step Step Mana Kalian Gak Ngerti Oke Oke Akhir Kata Gue Ucapin Selamat Berkarya Nongkrong Boleh Saja Narkoba Jangan Coba Coba Utamakan Keluarga Dan Paji Pake Kopi Misi Ah